Rema hari ini Galatia 2 ayat 20 Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jam istirahat makan siang adalah hal yang selalu ditunggu-tunggu Yuni. Bersama dengan rekan-rekan dari berbagai divisi dan cabang kantor tempatnya bekerja, mereka pergi ke suatu tempat dan makan bersama. Namun tahun ini, Yuni memutuskan untuk ikut kegerakan doa puasa yang diadakan oleh gerejanya. Waktu jam istirahat tiba, Yuni kembali ke kosnya yang jaraknya tidak jauh dari kantor. Di sana, ia bersaat teduh dan mengikuti pondok daud online. Selain berpuasa, Yuni juga mengurangi waktu bermedia sosial dan menggantikannya dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Selama menjalankan doa puasa, Yuni merasakan ada yang berbeda dalam dirinya. Yang tadinya merasa begitu tertekan dan tidak nyaman dalam bekerja, kini timbul semangat dan geirah yang baru. Dalam saat teduhnya, Tuhan bukakan bahwa banyaknya waktu yang ia gunakan bersama rekan-rekannya saat istirahat, bukan saja kurang bermanfaat, tetapi juga sering berakhir dengan bergosip atau membicarakan hal-hal yang kurang baik tentang kantor dan atasan mereka. Persangka negatif dan ketidakpuasan itulah yang membuat Yuni merasa pekerjaannya seperti beban yang berat. Dengan paradigma yang baru dari Tuhan, kinerja Yuni meningkat drastis. Ia menjadi sangat produktif dan hal ini mendapat perhatian serta apresiasi dari atasannya. Sebagai manusia roh, ketika hati dan pikiran kita terlalu penuh akan hal-hal duniawi, manusia roh kita akan kehabisan ruang untuk bertumbuh. Bukannya mengalami upgrade, tetapi malah downgrade. Kita menjadi mudah khawatir, mengalami kelelahan psikis, dan mudah terombang-ambing oleh keadaan. Ini merupakan tanda bahwa kita perlu masuk dalam doa puasa. Sebab salah satu fungsi doa puasa adalah memberi ruang bagi Tuhan untuk bisa mengupgrade kualitas manusia roh kita. Doa puasa akan memangkas hal-hal yang tidak diperlukan oleh manusia roh kita dan mengeliminasi kedagingan yang masih melekat dalam diri kita. Manusia roh kita akan disegarkan kembali dan siap untuk diisi hal-hal baru dari Tuhan. Menurut Anda, kapan kah waktunya Anda perlu masuk dalam doa puasa? Hal apa saja kah yang membuat manusia roh Anda justru mengalami downgrade? Pengalaman apa yang Anda dapatkan ketika manusia roh Anda mengalami upgrade melalui doa puasa? Bagikanlah. Tuhan Yesus, ampuni kami yang seringkali melupakan kebutuhan manusia roh kami. Kami rindu Tuhan, melalui doa puasa kami ini, manusia roh kami semakin diperbaharui, makin kuat dari hari ke hari, dan siap menerima lawatan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Doa puasa akan memberi ruang bagi Tuhan untuk bisa mengupgrade kualitas manusia roh kita. Tuhan Yesus, kami berdoa.